Ubud merupakan salah satu daerah wisata populer di Bali yang terkenal akan keindahan alam, seni, dan budaya. Banyak tempat wisata Ubud yang populer di kalangan wisatawan. Namun ada pula tempat wisata tersembunyi di Ubud alias Hayden Jam yang bisa menjadi pilihan destinasi liburan kita. Ayunkan langkahmu ke destinasi yang menarik untuk dikunjungi. Ayunkan langkahmu! Kali ini kita mengunjungi Craftsman Courtyard Pegoya yang bisa dikatakan sebagai Hayden Jam di tengah kota Ubud. Bagaimana tidak, villa ini terletak benar-benar di tengah pusat Ubud. Terletak di Jalan Suweta nomor 29 Ubud dengan hanya kurang dari 10 menit berjalan kaki untuk bisa sampai di pusat kota Ubud atau di Puri Ubud. Craftsman Courtyard by Goya menggabungkan estetika modern dan tradisional khas Bali. Didesain untuk para wisatawan yang menginginkan gabungan hal terbaik dari dua dunia. Wisata kebudayaan dengan kenyamanan di rumah. Villa ini mempunyai 8 kamar mewah berasi dengan masing-masing kamar mandi yang dilengkapi dengan bak mandi raksasa. Dan jika kita membawa anak-anak kecil, jangan khawatir dengan tontonan hiburan mereka. Di sini ada cable TV dengan ratusan channels-nya. Karena jumlah kamarnya yang hanya 8 kamar, kita bisa merasakan seperti di rumah sendiri. Dan dekorasinya menampilkan ciri khas budaya dan seni Bali yang unik. Menginap di sini membuat kita akan lupa kalau kita sedang menginap di villa yang terletak tepat di pusat Ubud. Mana dia tuh? Mana dia tuh? Mana dia sih? Mana dia sih tembak-tembak? Mana dia sih tembak-tembak? Craftsman courtyard Begoya memang letaknya sangat strategis di pusat Ubud. Dan tersembunyi di antara kehirup pikukan kota Ubud. Dan villa ini juga mempunyai pilihan makanan yang super enak-enak. Di restorannya yang bernama Craftsman Restaurant Ubud Bali. Atau yang sering disebut dengan Craftsman Ubud. Nah, ini kamu bisa mencoba setiap menunya. Dijamin ketagihan. Setelah puas dengan menikmati santap malam di Craftsman Restaurant. Kita pun mencoba mengeksplor ke kota Ubud. Seperti yang telah disampaikan tadi, bahwa menuju pusat kota Ubud kita hanya membutuhkan waktu sekitar 10 menit. Wisata malam di Ubud lebih mengedepankan ketenangan seperti alamnya yang indah dengan balutan budaya agung. Baik itu berupa seni yang menjadi kolaborasi indah, menyuhukan suasana yang berbeda, dan akan memberikan pengalaman baru bagi wisatawan. Dan salah satunya adalah tari tradisional Bali. Tari tradisional Bali menjadi salah satu hal menarik untuk dinikmati. Tidak hanya dipentaskan pada siang hari saja, tetapi juga dipentaskan pada malam hari. Terutama di kawasan pariwisata Ubud. Kita bisa menemukan pementasan tari kecak, tari barong, tari tradisional laigong di Ubud dengan mudah. Dan bisa menjadi wisata malam untuk mengisi aktivitas liburan kita. Tempat pementasan diantaranya di Puri atau di Istana Ubud, Padang Tegal, Balerung Peliatan, dan Pura Taman Saraswati. Dan inilah suasana malam hari di pusat kota Ubud. Pagi hari di Ubud memang terasa sangat adem dan menenangkan. Sensasi yang dirasakan pun berbeda. Menikmati suasana pagi di Craftsman Courtyard by Goya di Ubud ini, sungguh menenangkan jiwa saya. Suara alamnya sungguh sehdu. Dan di pagi hari, kita jalan-jalan dong ke pasar pagi. Oh iya, sejak pasar Ubud dikosongkan dan dibongkar untuk revitalisasi, ratusan pedagang dipindahkan ke Sentral Parkir Monkey Forest dan Sentral Parkir di Jalan Raya Suweta. Nah, kalau pagi hari hingga jam 9 pagi, suasana sentral parkir akan seperti ini, menjadi pasar tradisional yang ramai. Jika pasar Ubud telah selesai pembangunannya, maka pasar pagi ini tidak akan ada lagi di sini. Dan kami pun menikmati hasil buruan kami di pasar pagi tadi. Sambil bercengkrama dengan keluarga, jajan pasar pun terasa nikmat. Selain restoran Craftsman Ubud, di sepanjang jalan suweta kita akan menemukan banyak kafe pilihan. Jadi, untuk kamu yang suka kuliner, cocok banget steady area ini. Dalam jarak berjalan kaki ke beberapa kafe besar di Jalan Raya Ubud, kita hanya membutuhkan waktu hanya sekitar 10 menit. Jadi, kita benar-benar bisa menikmati sepanjang pusat kota Ubud hanya dengan berjalan kaki dari Craftsman Courtyard by Goya. Demikian sekilas mengenai Craftsman Courtyard by Goya, yang menjadi salah satu villa terfavorit kami di Ubud. Villa ini kami rekomendasikan untuk kamu yang ingin berlibur di Ubud bersama keluarga ataupun bersama sahabat-sahabat terbaikmu. Untuk menghubungi Craftsman Courtyard by Goya, kamu bisa langsung cek ke IG atau Instagram Craftsman Ubud ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa pada video destinasi lainnya. Matur suksme! Sampai jumpa!